Di video ini aku akan sharing gimana caranya melukis paprika Ini warna-warna yang aku pakai Pertama aku warnai seluruh bagian paprika yang merah Kecuali bagian highlightnya pakai cadmium red Yang ini aku pakai catnya yang sedikit lebih kental Karena aku lihat di foto referensinya Bagian ini lebih gelap sedikit Untuk pabrik yang ini sama pakai cadmium red Jangan lupa highlightnya, jangan diwarnain Terima kasih telah menonton! Lalu untuk paprika yang kuning Aku pakai cadmium yellow Di semua bagiannya Ini aku lapis ulang warna merahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Paprika yang kuning juga aku lapis lagi Ini aku lapis lagi untuk ketiga kalinya Terima kasih telah menonton! Untuk bagian yang gelap di paprika kuning Aku pakai warna cadmium orange Terima kasih telah menonton! 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 Bagian gelap di paprika merah Aku pakai cadmium red Yang ditambah sedikit pink grey bagian yang gelap disini adalah dilakukan buah dan di bagian yang tidak terkena cahaya kalian bisa juga lihat fotonya sebagai referensi setelah bagian gelap diwarnai bagian yang terang ini jadi terlihat terlalu terang jadi aku lapis lagi dengan cadmium red agar sesuai selamat menikmati yang ini juga aku kasih merah ditambah dengan sedikit abu-abu untuk bagian gelapnya blend bagian pinggirnya yang disini juga agak gelap selamat menikmati selamat menikmati ini aku sesuaikan lagi warnanya menurut referensi foto kalau kurang pekat warnanya aku lapis lagi jadi punya kalian bisa kalian nilai sendiri harus berapa lapisan gak selalu harus sama seperti punyaku tangkainya aku warnai shape green dulu semua selamat menikmati 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 lalu setelah gering aku balik lagi untuk warnain bagian medium value pakai shape green yang dicampur dengan burn sienna yang ini aku pakai shape green ditambah ultramarine blue untuk warna mediumnya kalau yang ini warnanya sama dengan paprika merah yang pertama lalu untuk dark value aku kasih hijau campur coklat tapi yang lebih kental dari lapisan sebelumnya yang ini juga sama yang paprika kuning aku kasih shape green sama ultramarine blue tapi lebih kental selamat menikmati selamat menikmati ini aku tambahin lagi bagian yang gelapnya soalnya menurutku masih kurang gelap selamat menikmati 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 Terakhir aku bikin bayangan pakai ultramarine blue dicampur dengan bensiena dan biarpun aku udah bilang terakhir ternyata masih aku tambahin lagi merahnya kalau lagi ngelukis kita emang suka gak tau kapan harus berhenti ya oke semoga kalian suka jangan lupa untuk posting hasil lukisan kalian di instagram dan mention atau tag kreativa watercolor happy painting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati